Intro Menjelajah misteri di Selat Mariana Tempat terdalam di dunia Halo semuanya, channel Bicara kembali lagi hadir di hadapan kalian semua Tentunya dengan video yang seru yang sudah ditunggu-tunggu Kali ini channel Bicara akan membahas tentang Mariana Trench atau Selat Mariana Mungkin sebagian besar dari kalian belum pernah mendengar tentang tempat ini ya Oke, gak masalah Setelah menonton video ini, dijamin kalian pasti langsung paham tentang apa itu Selat Mariana Nah, kalian semua pasti tahu kalau tempat tertinggi di dunia adalah Gunung Efres Tapi pernahkah kalian berpikir, di mana tempat terdalam di dunia? Pastinya adalah lautan Tapi lautan sebelah mana ya? Selat Mariana adalah tempat paling terdalam di dunia Selat Mariana juga menyimpan banyak misteri yang berusaha ditemukan oleh para ilmuwan Nah, jadi gimana? Penasaran kan dengan video yang satu ini dan penasaran juga dengan palung Mariana ini? Nah, daripada penasaran, saksikan video ini sampai habis, oke? Lokasi Selat Mariana Selat Mariana berada di sebelah barat samudera pasifik Tepatnya di dekat kepulauan Mariana Selat Mariana adalah palung curam berbentuk huruf V Dengan panjang 1.500 km Dengan kedalaman lebih dari 11.000 meter Sebagai perbandingan, dalamnya Selat Mariana melebihi tinggi Gunung Efres Itu artinya, Gunung Efres bisa dimasukin ke dalam Palung Mariana Wow, cukup dalam kan? Pernahkah manusia menyelam di Selat Mariana? Dikenal sebagai tempat yang sangat misterius di bumi Tentu tidak semua orang bisa dan berani untuk mengeksplorasi Selat Mariana Karena perairan yang begitu dalam dengan tekanan yang sangat tinggi dan sangat berbahaya Hal inilah yang membuat para ilmuwan penasaran Dari semua ekspedisi yang pernah dilakukan yang paling terkenal adalah di tahun 1960 Oleh seorang peneliti Swiss bernama Jacques Picard Dan seorang rekan menyelami kedalaman Selat Mariana hingga ke dasarnya menggunakan kapal selat Saat itu, hal ini sulit dipercaya Karena pada kedalaman tersebut, besi pun bisa bengkok dengan mudah Karena tingginya tekanan Makhluk penghuni Selat Mariana Semua ekspedisi yang dilakukan ke dalam Selat Mariana adalah untuk membuktikan adanya kehidupan di sana Selama bertahun-tahun, para peneliti telah melihat berbagai macam makhluk laut aneh yang belum ditemukan dan belum pernah diteliti Mulai dari bakteri dan muluska yang jenisnya belum diketahui Hingga sosok makhluk aneh yang sempat menghampiri kapal selam peneliti Makhluk ini berbentuk lingkaran sangat besar Dan berusaha menyerang kapal sepanjang jalan menuju kedalaman Selat Mariana Namun tiba-tiba saja, makhluk ini menghilang sebelum sempat diteliti lebih jauh lagi Hingga saat ini, para ilmuwan belum bisa menemukan spesies makhluk apa yang mereka temui sebelumnya Ada monster laut di Selat Mariana Namanya juga tempat yang penuh misteri Selat Mariana membuat para ilmuwan berspekulasi tentang kehidupan yang ada di dalamnya Mereka berpendapat, mungkin monster laut yang selama ini cuma ada di film-film itu benar ada Dan mereka hidup di Selat Mariana Kesimpulan ini didapat setelah adanya peristiwa di tahun 1985 Peneliti Amerika mengungkapkan kapal Glomar Challenger mengirimkan alat kecil bernama Hedgehog ke dalam lautan Alat ini dihubungkan dengan kabel ke kapal utama Setelah beberapa meter, alat tersebut mendeteksi suara-suara asing Lebih aneh lagi karena kabel Hedgehog ditarik semakin dalam ke dalam lautan Kru kapal kemudian berusaha menarik alat tersebut kembali ke kapal Namun seperti ada kekuatan besar yang menahannya Setelah beberapa jam, alat tersebut berhasil diangkat kembali Namun dalam kondisi cacat atau ada kerusakan Pada alat ditemukan bekas gigitan makhluk asing yang tidak dikenal Dan beberapa bagian kabel bahkan terputus Hiu Raksaksa Megalodon mungkin hidup di Selatan Mariana Kalian pernah menonton film Meg? Film tersebut membahas tentang hiu terbesar yang pernah ada di dunia Yaitu Megalodon Konon Megalodon adalah hewan purba yang tidak ditemukan lagi di zaman modern ini Karena tidak pernah ditemukan wujudnya Banyak orang meragukan bahwa hiu raksaksa ini pernah ada Menurut para ilmuwan, kemungkinan besar monster yang menghuni Selatan Mariana itu Tidak lain adalah Megalodon itu sendiri Hiu sepanjang 22 meter dengan berat 50 ton Dipercaya sudah punah lebih dari 1,5 juta tahun yang lalu Nah, kalau saja asumsi ini benar Berarti Megalodon sebenarnya belum punah Tapi tersembunyi di Selatan Mariana Penemuan gigi hiu di dalam Selatan Mariana Pendapat para ilmuwan tentang Megalodon tentunya punya dasar yang kuat Yaitu penemuan gigi yang besarnya sama dengan telapak tangan orang dewasa Melalui beberapa kali pengamatan disimpulkan Bahwa gigi tersebut memang benar berasal dari Megalodon Bumi dan seisinya terutama lautan adalah objek yang menarik untuk dipelajari Misteri yang tersembunyi di bawah perairan kita tidak kalah dengan luar angkasa Jadi mempelajari lautan dan astronomi sama pentingnya Karena di lautan sendiri masih ada banyak makhluk hidup asing yang belum pernah ditemui sebelumnya Dan masih menjadi misteri tentunya Nah sampai disini dulu oke pembahasan tentang Selatan Mariana Gimana? Kalian sudah paham dong tentunya dengan Selatan Mariana ini? Kalau udah paham jangan lupa tonton juga video-video lainnya di channel Bicara yang pastinya menarik Biar gak ketinggalan video selanjutnya dan notifikasinya Jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya ya Terakhir terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya yang menarik Hanya di channel Bicara Bye-bye Terima kasih sudah menonton video ini